Pustiklat Budi Sighadama Santibumi, Tangerang Selatan, mengajak para umat untuk melakukan upacara patidana di saat festival Joko atau festival sembayang rebutan untuk mengenang serta melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur yang telah meninggal dunia. Upacara patidana ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 18 atau 6 sore waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan ini kami mengajak para umat untuk melakukan kebajikan atas nama mendiang atau para leluhur dengan mempersembahkan pelita guna melakukan puja kepada sang tiratana. Sesuai protokol kesehatan yang ada, para umat diharapkan mengikuti upacara patidana ini dari rumah masing-masing. Sebelum memulai upacara patidana ini, marilah kita mempersiapkan altar sang Buddha. Jika di rumah Anda sudah ada altar sang Buddha, silahkan mempergunakan altar tersebut. Aturlah dan tatalah altar dengan sebaik mungkin, lengkapi dengan sepasang lilin, bunga, dan tiga batang dupa. Siapkan pula sebuah meja sembayang atau meja persembahan untuk para mendiang. Aturlah agar tinggi meja sembayang ini lebih rendah dari meja altar sang Buddha. Letakkan foto mendiang atau tulisan nama mendiang pada meja tersebut. Letakkan pula sepasang lilin dan tempat dupa pada bagian depan. Sediakan beberapa batang dupa untuk melakukan puja. Barang persembahan berupa makanan atau minuman bisa diletakkan di atas meja persembahan ini. Seperti misalnya buah, kue, manisan, atau jenis makanan, dan minuman kesukaan dari para mendiang. Aturlah dan tatalah dengan baik. Setelah berbuat baik, para umat seyokianya melimpahkan jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Siapkan masing-masing dua buah gelas. Satu gelas diisi air secukupnya, dan satu gelas yang lain biarkan kosong. Siapkan sejumlah anggota keluarga yang mengikuti puja ini dari rumah. Para umat diharapkan mengikuti upacara pati dana ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana layaknya para umat datang ke pusdiklat. Kenakanlah pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Duduklah dengan rapi di depan altar sambil menunggu upacara dimulai. Pada saat panitia menyalakan pelita persembahan atas nama para mendiang di altar pusdiklat, umat yang berada di rumah mengikutinya dengan menyalakan lilin dan dupa untuk para mendiang. Lakukanlah puja dengan sepenuh hati untuk menghormat para mendiang. Pada saat bhikkhu sangga menyalakan lilin dan dupa di altar pusdiklat, Satu orang anggota keluarga di rumah mengikutinya dengan menyalakan sepasang lilin dan tiga batang dupa untuk menghormat sangguda. Bertekadlah di dalam hati, sebagaimana dengan tangan sendiri membawa persembahan puja seperti pelita, dupa, dan bunga. Kami mengendang kebajikan nyata sangguda. Semoga persembahan puja ini membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Pada saat bhikkhu sangga membacakan parita suci, para umat tidak perlu mengikuti membaca parita. Tetaplah duduk dengan bersikap anjali. Parita pelimpahan jasa akan dibacakan oleh para bhikkhu Setelah para umat melakukan perbuatan baik, peganglah masing-masing dua gelas yang telah dipersiapkan tadi. Tuangkan air secara perlahan pada gelas yang kosong. Berdekadlah di dalam hati, semoga semua kebajikan yang telah kami lakukan di saat ini ataupun di waktu yang lama dapat melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Dengan harapan semoga para melukur semua mendiang keluarga turut berbahagia dengan kebajikan yang telah kami lakukan ini. Semoga mereka berbahagia. Saat upacara pati dana ini selesai dilakukan, siramkan air tersebut pada tanah atau halaman di sekitar rumah Anda. Demikianlah seluruh panduan pelaksanaan mengikuti upacara pati dana di saat festival Joko atau festival sembayang rebutan di rumah. Secara live streaming dari Pustiklat Budi Sikhadama Santibumi, Nangerang Selatan.